Intro Hari ini sekalian yang kami hormati Memasuki acara pertama Merah kita berbaca Bismillah secara bersama-sama Memasuki acara yang kedua Menjadikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton 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 Ampunilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Dan terhormat hal menonton Terima kasih telah menonton Angkatan 2020 Yang orang-orang menyebutnya angkatan Corona Enggak ujian Angkatan Corona Gara-gara di Indonesia nya Corona Pak Astagfirullah, sedih serius Makanya setelah dengar lagu Indonesia Raya itu Aduh Gue meter semua badan Dulu waktu masih main bola Di lapangan Indonesia Raya Gue berdiri tegak Sekarang Sedih Gak tau kenapa Apalagi ketika mendengar angkatan 2020 Angkatan Corona Angkatan yang gak ujian Sangat sedih sekali Tapi saya Tau, saya paham Kualitas anter anak SFK YDK Seorang yang sekarang lulus Apalagi orang-orang terpilih yang sekarang berada disini Saya tau, saya paham Bagaimana kualitas kalian Dan saya punya harapan besar Yang saya simpan pada diri kalian Untuk memajukan lebih maju lagi Indonesia Supaya gak ada lagi orang yang ketika dengar lagu Indonesia Raya Seti Itu saja yang ingin saya sampaikan Kurang lebih maaf Terima kasih Bila topik hadiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Absalamualaikum wabarakatuh Tepada yang terhormat Bapak Upa Kepala SEMKA YDK Sorel Kepada yang terhormat, Bapak Kepala T.U Kepada yang terhormat, Ibu Kuri Kulung Dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Dari kelas Dan anak-anakku yang Ibu banggakan Dan Ibu Cintai Puji dan syukur kita panggakan Kehadiran Ilawi Raudi Atas karuniannya kita dapat melaksanakan Perpisahan secara virtual Dan juga selalu Selalu sangat tercurang pada jujur yang kita Habibah, Habibahullah, Rasul Selalu selalu kembali Ibu disini selalu laku Ketua Perundi jurusan akumodasi Pemotoran Yang dimana Ibu mengucapkan terima kasih kepada Siswa dan siswa YSRK Jadi Pasar Real Yang telah memberikan Yang telah Menjadi pandutan dan Menjadi kebanggaan bagi sekolah ini Ibu berdoa semoga Sedikit ilmu yang telah diajarkan Dapat menjadi bakal untuk kalian Ilmu yang dipahami Mudah-mudahan dapat diterapkan Di dalam kehidupan sehari-hari Ibu percaya Anak-anak ibu akan terus mengingat Semua pesan guru yang telah diberikan Yaitu Semakin berilmu Maka semakin rendah hati Ibu percaya Ibu percaya kalian akan menjadi Ibu yang tetap Menginat sekolah ini Dan tetap menjaga nama bayi Dan mengharungkan sekolah ini Anak-anakku Selamat jalan Kami berdoa Semoga kalian tetap berada di Jalan Allah SWT Dan semoga Yang telah didapat ini Menjadi Sukses di Hari ini Ibu berdoa Seharap Allah SWT Memper recipients kita Bagai Terima kasih Yang dari Ibu Salam oleh unit dalam produktum Kepada yang terhormati Bapak Kepala Sekolah Yang terhormat Bapak Ketua Tata Usaha Mewakilgring patrimur Dan Bapak Guru Di sini Serta Orang tua Dan anak-anakku Yang Ibu cintai Dan diperbankkan Puji Dan sungguh kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah walaupun dengan situasi dan kondisi pandemi ini pelepasan SMK Yedika Sorean itu sudah bisa berjalan dengan bantuan, Alhamdulillah Terima kasih bersama guru-guru Dati Ibu harap kepada anak-anakku sekalian yang ada di rumah sedikit dari Ibu mungkin banyak Ibu itu kalian untuk masuk ke sekolah dan semoga kalian bisa bermanfaat di luar sana selamat dan sukses kalian bisa berjalan selama 3 tahun ini di sekolah yang bisa bermanfaat bagi orang banyak yang paling itu penting adalah kejujuran yang paling utama dan disiplin semoga disiplin di SMK Yedika Sorean itu bisa membantu kalian ke wilayah dunia yang realis yang itu memang tidak semudah yang kalian dayangkan perlu jauh dari secara virtual walaupun kita mengudara di dunia maya tapi silatulah ini harus tetap terjaga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah utara serb serta guru-guru rakan-rakan semua staf-tafu dan semua wali-wali orang tua dan anak-anak semua terlalu lupa terlalu lupa ucapkan selamat kepada siswa-siswa semua yang sudah lulus walaupun dalam lubang hati pasti berat melepas semua hal ini atau lepas tiga sekarang tapi kalian tetap harus melanjutkan ke hal selanjutnya berkerja berbeda usaha ataupun lanjut ke perjalanan tinggi dan bapak harap ketika nanti kalian bekerja berbeda usaha atau lanjut ke perjalanan tinggi kalian tetap merauhkan ilmu-ilmu yang telah kalian dapatkan di sekolah ini harus tetap disiplin harus tetap santun harus tetap bijuk dan semoga skill yang didapat di sekolah ini dapat menjadi bekal untuk kalian semua dan bapak harapkan walaupun kalian sudah menjadi alumi tetap ingat kemudian sekolah ini bagi manapun di sekolah ini kita berkumpul kita belajar bersama bapak harap kalian semua tetap bisa menjaga nama baik setelah ini bahkan mengharungkan nama baik bahkan mengharungkan nama baik mungkin cukup sekian selamat jalan selamat berjuang semoga semoga setiap usaha kita diluji akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang berhormat bapak kepala sekolah SMK Yadika Soreang bapak digin setiap nasi kepada kepala kepada kepala tata usaha bapak ASF Hermoana MD kepada bapak ibu wali kelas 12 dan kepada guru-guru SMK Yadika Soreang dan para orang tua wali muli kelas 12 tahun pelajaran 2019 2020 dan kepada anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan kelas 12 tahun pelajaran 2019 2020 pertama-tama mari kita penyatkan puji dan syukur para jidat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dalam acara hari ini kita diridui olehnya tidak terasa tiga kamun kita lalui bersama suka dan berpura kita di dalam persekolahan ini dengan berat hati dan sangat bangga kepada kalian hari ini kami mengadakan ritual graduation yang angkatan kelima tidak mudahan dengan adanya acara ini kami selama pihak sekolah melepas dengan bangga kepada siswa-siswi SMK Edita Soreanto tahun pelajaran 2019 2020 yang akan dipotitifkan pada kalian pertama jagalah selalu semangat belajar kalian jadilah anak yang berdakti kepada orang tua selalu menjaga nama baik sekolah dimanapun kalian berat jadilah anak yang berguna bagi bangsa dan selamat dan sukses pada anak-anakku angkatan 5 SMK Edita Sorean tetaplah menjadi pribadi yang kreatif dan optimis salam SMK Edita Sorean Wassalamualaikum Warahmatullahi 21 senang sekali rasanya saya bisa berdiri disini mewakili teman-teman anak-anak saya untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Bapak Bulu yang telah membimbing kami selama kurang lebih 3 tahun saya juga ingin menyampaikan penguangan maaf apabila selama 3 tahun kami belajar disini banyak membuat masalah banyak membuat Ibu Bapak Bulu meleponan sekali lagi saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih bila-bila sampai kuah hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Kepala Kata Usaha Pak Aset yang saya hormati Kudusun Aset Kedita Sorean yang saya hormati Bismillahirrahim Bapak Ibu Kapro serta Bapak Ibu wali kelas 12 dan ya saya beratakan perwakilan siswa kelas 12 dari seluruh kelas disini berkurang ada 8 kelas berarti ada 8 siswa hari ini yang diundang sekolah itu 8 siswa dan yang yang tersebut adalah peringkat ke-1 atau yang ke-1 dan diwakilin juga oleh salah satu perwakilan dari rumah dua siswa yang saya hormati Bapak Ibu Bapak Ibu yang hadir disini dan seluruh siswi SMK Yadika Sorean yang ada di rumah masing-masing kami dari sekolah menyampaikan selamat kepada seluruh siswa siswi SMK Yadika Sorean yang sudah menentu pembelajaran dari kelas 10 11 sampai kelas 12 karena terakhir kemarin adalah kalian melakukan ujian sekolah dan perlu saya sampaikan kepada seluruh siswa siswi yang ada di rumah bahwa nanti ditanda 20 Juli selama 4 hari itu 20 21 22 sampai 23 di SMK Yadika Sorean akan melaksanakan pelaksanaan UKK uji potensi kejuruan ini kenapa wajib ini tadinya tidak akan kami lakukan tapi karena kami pihak sekolah ingin membukali kalian sebuah keahlian serta sertifikat dimana sertifikatnya dari BMSP ada pelambang 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 di dalamnya karena kami akan melaksanakan umur potensi selama 4 hari yaitu kata 20 21 25 23 tempatnya dimana itu ada di sekolah dan kebetulan sudah dibagi waktu dan sesinya dibanding sekolah nanti bagi siswa-siswi SMK Yadika Sorean jika kalian ada waktu boleh tanya ke wali kelas atau melihat di sekolah misalnya sudah dibagi jadwal perasaan UKKK dan kemudian UKKK tersebut waktunya adalah 4 hari dan tidak ada UKKK susunan kemudian UKKK itu hanya satu tidak ada UKKK susunan jadi diharapkan nanti di tanggal hari tersebut seluruh jurusan seluruh siswa supaya bisa mengikutinya supaya kalian punya pekat kenapa? karena SMK Yadika harus memiliki 3 kesiapan yang pertama kalau SMK Yadika Sorean harus siap bekerja kemudiannya adalah harus siap berbira usaha dan ketiga harus siap bagi yang mau melanjutkan untuk kuliah jadi disini kita sudah sangat lengkap yang mau kuliah yang kemarin sudah kita fasilitasi sudah kita waktu yang mau bekerja silahkan kalian jika memperlukan rapor jika memperlukan sertifikat datang langsung ke tata usaha karena semua sudah ada di tata usaha atau di bidang berikut hari ini tidak terasa kita melakukan pelampasan secara bentuk dimana sejarah SMK Yadika Sorean yang berdiri di tahun 2013 hari ini kalian berupakan angkatan kelima angkatan besar saya masih ingat dimana waktu itu pernah melakukan pelampasan itu adalah di sekolah di aula angkatan kedua pun sama di sekolah juga di aula angkatan ketiga itu ke Jogja angkatan keempat suasananya di kebun yaitu di Pakalengang dan sekarang kalian angkatan kelima kembali lagi di sekolah tapi berikutnya adalah cari kedua dan disini saya mengucapkan banyak terima kasih pelaksanaan secara kedua kepada Pak Ibron Bu Elis Bu Katis dan teman-teman yang lain yang sudah membantu pelaksanaan ini dan paling luar biasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswi kelas 10 11 12 yang ikut ke dalam eskul jurnalis karena disini yang mempasilitasi adalah anak-anak jurnalis di rumah mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua bagi kalian terus saya sampaikan kepada aluni tadi sudah disampaikan kepada beberapa teman guru tolong kalian nanti jadilah aluni yang baik kalian silahkan mengambilkan terhadap masyarakat atau masyarakat kalian dan kalian pakelah bilik tersebut yang berguna bagi usaha dan bangsa terakhir kalian tolong jangan lupakan guru-guru kalian atau sekolah bagimanapun kita akan selalu membantu supaya bisa berkomunikasi antara aluni dan sekolah aluni untuk itu sekali lagi saya memberikan selamat kepada seluruh siswa-siswi SMK Yedita Soret di acara pelepasan hari ini sebagai aluni angkatan kelima mudah-mudahan ilmu yang didapat di sekolah bermaklahan sekali lagi ilmunya kalau pake silahkan mau dipake kekuliah bekerja atau berbeda usaha terus nanti mungkin saat acara pegalungan pedali ya Bapak mohon ada seluruh siswa yang ada di rumah seluruh siswa yang ada di rumah untuk sama-sama mengalukan pedali dan mungkin mengalukan pedalinya cara sendiri dilihat oleh sekolah tapi yang terpenting hari ini adalah acara puncak itu adalah sebagai acara pegasan dan nanti Bapak Ibu wali kelas akan berdampingi dimana pengalukan pedali itu dilakukan perwakilan kelas itu satu orang dengan pemain wali kelasnya dan mohon adik-adik semua yang ada di rumah untuk mengikuti pengalukan pedali dan silahkan nanti kalian pos ke wali kelasnya ya yang melakukan pengalukan pedali di rumah supaya acara hari ini kita berjalan dengan lancar sekali lagi saya berjalan selamat dan mohon maaf kepada seluruh siswa-siswi SMK yang tidak sorean apabila Bapak Ibu Guru memiliki kehilapan memiliki kesalahan memahami maafkan dan mudah-mudahan kita ke depan bisa sama-sama menggandeng SMK yang tidak sorean menjadi lebih baik lagi menjadi lebih maju lagi dan menjadi sebuah kepingan masyarakat mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih di dalam topik kualitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati Indonesia itulah cita-cita bangsa Indonesia mencerdaskan putra-putri Indonesia ya dikaya dikaya mengabdi berkaya mengabdi kuklusa bangsa berkaya membangun negara tercinta mencerdaskan 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 bangsa bangsa mencerdaskan putra-putri Indonesia yang mencerdaskan yang mencerdaskan bangsa yang mencerdaskan Pancasila dan dan undang-undang kasar empat lima mengelola pendidikan dan kesehatan bagi putra-putri Indonesia berkarya berkarya membangun persa dan nusantara mengabdi pada nusa dan bangsa ya dikaya dikaya mengabdi berkarya mengabdi suku nusa bangsa berkarya membangun negara tercinta denas-denas jiwa raga dalam rangsa memunjukkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itulah cita-cita bangsa Indonesia mencerdaskan putra-putri Indonesia ya dikaya dikaya mengabdi berkarya mengabdi suku nusa bangsa berkarya membangun negara tercinta dengan segera jiwa raga dalam rata memujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itulah cita-cita bangsa Indonesia mencerdaskan putra-putri Indonesia mencerdaskan itulah cita-cita bangsa Indonesia mencerdaskan putra-putri Indonesia hai holy 忍 m i du Lord signing me ぎ Terima kasih.